Intro 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 Ya, ketemu lagi dengan saya Sudah siap lagi? Adoh, sekarang kita akan baca tentang indera penglihat Apa ya indera penglihat? Hmm, ya benar, mata Saya akan gambarkan mata Perhatikan Intro Kemudian, bagian-bagian mata Apa aja sih bagian-bagian mata? Ada kurnia Lensa mata Pupil Iris Retina Sarap mata Dan Otot mata Nah, supaya kalian lebih tahu Tentang bagian-bagian indera penglihat Saya akan menggambar perbagian dari mata Dan Menjelaskan tentang fungsinya Ya, perhatikan lagi ya Yang pertama Yang pertama Kornea Nah Mata Coba mata Apa sih gunanya kornea? Pada saat cahaya Mengenai mata Seperti ini Seperti ini Cornea Ya, seperti ini Menerima rangkaan cahaya Dan meneruskan kebagian dalam Masih ingat ga kotak kornea? Ya, disini Paling depan dari mata Dari kurnia Akan diteruskan Cahaya akan masuk ke saluran Yang namanya pupil Pupil Di sini letak pupil Pupil adalah saluran masuknya Apa tadi? Cahaya Setelah melewati pupil Kemudian Di bagian ini Cahaya akan diatur Diatur banyak atau sedikitnya Untuk dimasukkan ke dalam mata Itu namanya Iris Iris mengatur Banyak atau sedikitnya cahaya Yang masuk ke mata Dari iris Selanjutnya Menuju ke lensa mata Cahayanya menuju ke lensa mata Di sini Akan Diteruskan Dan difokuskan Menuju agar Benda Jatuh ke retina Apa tadi fungsi lensa mata? Meneruskan Dan memfokuskan cahaya Agar Benda Jatuh Ke Retina Retina Gimana ya Letak retina Ada yang tahu? Ya Di sini Perhatikan letak retina Fungsi dari retina adalah Membentuk bayangan benda Dan Dikirim ke Dikirim ke Saraf mata Apa ya Yang terjadi di Saraf mata Ternyata di Saraf mata Ya Di sini letak Saraf mata Perhatikan Di Saraf mata Akan meneruskan Sang Retina Ke Otak Nah Bisa melihat tuh Apa aja tuh Terakhir Bagian dari mata Adalah Otot mata Fungsi otot mata Adalah mengatur Rakan mata Misuk ke atas Ke bawah Ke samping Kiri Ke samping Kanan Mutur-mutur Ya Itu karena Adanya Otot mata Ada juga nih Yang perlu kita tahu Alat tambahan mata Dan fungsinya nih Alat tambahan mata Seperti alis Kopak mata Dan Burun mata Gambarnya seperti ini nih Alis Kopak mata Dan mata Alis Fungsinya Mencegah Keringat Ada keringat jatuh nih Keringatnya Jadi ketahan Di Alis Jadi Alis Mencegah keringat Mengalir Mencegah keringat Mengalir ke mata Kalau Kopak mata Atau Burun mata Kopak mata Kita kalau Kedip-kedip tuh Matanya Kopaknya itu Fungsinya untuk Melindungi mata Dari cahaya kuat Kalau ada cahaya mentereng Kan langsung Kita tutup mata Disitu Fungsinya juga Melindungi mata Dari kotoran Dan debu Kalau ada kotoran Masuk Cepat-cepet tuh Matanya tutup ya Nah Atau gak Kesangkut-sangkut Di Apa Burun mata Demikian Tentang Indra penglihat Jangan lupa ya Duluang lagi Diputar lagi